lu tau gak sih gue tuh baru nyadar ya ternyata tuh dari kemarin tuh gue mainin game yang produknya tuh dari EA semua loh Need for Sweat Carbon lah, Moss Wanted lah, si Black yang gak jelas atau itu nah jadi ceritanya tuh pas suatu hari nih ya ketika gue lagi ngobrol nih sama orang gitu kan gue tuh ditawarin nih, tawarin gak tuh kayak lagi ngapain, gue tuh direkomendasiin buat mainin nih game gitu dan pertanyaannya nih game apa gitu ya gue juga gak tau gue namanya juga pertama kalinya baru main baru melihat ada game kayak gini loh, yang gue tau kan game yang berantem gitu kan kayak Tekken, The Warrior gitu kan ini kayak gue berperutama kali sumpah ada, ada game yang judulnya tuh kayak gini gitu bentar bentar, ini stick gue mati pak bentar nah judulnya nih Urban Ring, ya semoga pelafalan bahasa inggris gue nih gak minus-minus amat lah ya dan buat yang gak tau soal ceritanya, sepertinya gue bisa menggambarkan gitu jadi yang gue tangkap dari prologue-nya ya, gamenya tuh kayak nyeritain soal kehidupan jalan gitu bukan sih iya, tapi gue gak tau sih ya, si MC kita satu ini tuh apa dia emang punya kekuatan tersembunyi apa gimana gitu nah kan gimana ya, dia dengan pedenya nyebut semua orang jatuh takut sama dia gitu kan kayak udah gue banget sumpah nah kalo gitu nih nama profilan cocok kayaknya gue tau nih nah the best udah, gak ada lawan oh gue bener nangkep nih jadi tuh di game ini tuh, lu diceritain soal kehidupan jalanan yang lebih suram ya kayaknya bukan lebih lagi sih, udah ekstrim banget sih ya kayak lu baru lewatnya udah dipukulin lu suram banget sih, tapi ngeselinnya tuh lu liat deh orang ini deh dengan entengnya cuma ngasih pagar sama CCTV coy bukannya di tindak gila ya fix emang ini bukan bukan emang ininya, emang kotanya isinya orang suram semua nah mulai nih misi pertamanya suruh more me up kan pemanasan dulu ini gue gak tau nih, pemanasannya ngapain nih kata-kata di jalanan bilang kru seorang kru yang disebabkan yang kru yang main tuh ini akan jadi pembayar ya ini akan menjadi warna guna ayo apa masalah2 yaa kita berbicara tentang business here bawa2 tawang2 tempat-tempat lain yaa 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 tuh kan emang dibilang nih kotanya full suram gitu MC-nya aja melakuin hal tindak yang tidak senonoh gitu udah tau gue MC kan orang kuat gitu woy gue gak dikasih nafas woy gue tuh mau neken tombol gila gak bener-bener gak dikasih nafas sumpah ini gue udah neken-neken lo gak bong gak percaya baru bisa lo nih sekarang bilaran gue nih bro tolong lah gila baru belajar gue sumpah beneran lo nih game udahlah have a nice day bro eh balik lagi gue asik gila ini tipuan namanya gilaan gue pake gini woy apaan tuh tadi woy gila sumpah ada tadi kayak gini kasih gue kesempatan gue dulu gitu loh cuman lo nyawa ya Allah baru level awal loh sumpah baru level awal salah sih yang rekomendasi gue game ginian gak 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 serius 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 nonjok mencet bulet segitiga tewat ngambil orang oke gue ingetin tuh tapi ini gak bisa di blok ya sumpah ini gue mencet semua semua tombol kayak gak ada cara buat ngeblok apa gimana belum kebuka ya masa iya gak ada bloknya bener-bener kayak main barbar aja gitu woy gila keren astagfirullah orang ini gak bakal gue kasih nafas lo gak bakal lagi gue kasih nafas nah ko dia kan bonus tuh gila lo jangan harap bisa menang dari gue bro MC ini gue boss gila ditakutin coy gila padahal gue tadi baru level pertama aja udah malu-maluin orang yang nonton gitu ya Allah gue ini bukan pemenasan sih namanya ini memang gue beneran yang panas gitu loh nah ini nih yang gue suka nih karakter development temen anjay udah pasti kan strike dulu lah karena gue tuh demen banget mukul-mukulin orang kayak mereka gitu kan lu tau gak sih di setiap game ya yang namanya game nih ya yang ada unsur ceweknya ada cutscene kayak begini ujung-ujungnya baru-baru sumpah baru gue mau bilang gitu kan ujung-ujungnya bakal jadi bansur juga gitu nih guys sumpah guys misi kedua ini gue gak bakal malu-maluin pada lagi deh hmm tuh gila gak keren gak tuh gue asal lu tau gak semua orang bisa kayak gitu bro tapi tadi mencet apaan tadi ya mudah amat lah paling gak gue menemukan fitur cara ngedodge ternyata mencet kotak jujur gue beneran gak tau emang ini udah kebuka dari awal dan gue emang gak paham cara mencetnya apa emang baru kebuka di level ini gitu loh lupain 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 yang tadi lupain yang tadi lupain yang tadi lupain sumpah gue ngapain sih malu-maluin banget deh asik gila udah mulai keren nih gue nih kan udah mulai jadi MC fix tamas ini game pokoknya intinya strike dulu sih no comment nah ini udah pada mulai marah nih gangster-gangsternya kan nah plot twistnya nih emang dari awal tuh MC kita yang bikin gangster daripada ngamuk gitu jadi kuatannya jadi gak aman wah gila udah lawan boss dong baru misi ketiga loh salah pencet salah pencet salah pencet emang tadi tuh tragedi salah pencet doang sumpah aslinya tuh gue jago bro sumpah aslinya gue jago game yang gak pernah gue mainin aja tuh udah langsung teradaptasi gitu di otak gue dan langsung terakumulasi gitu kan oh sekarang udah bisa milih nih misi ke 4 dulu atau ke 5 dulu yaudah pastilah gak usah ditanya lagi gitu kan challenge yang paling berat dulu yang kita lakuin gitu nah dari judulnya child's play lihat dari musim ini santai aja gitu kan yang satu ini provok gitu layo sini gas disayurin gue bro berasa kayak orang nyampain dibenci di kota itu gitu loh buat anak-anak emang ah ya Allah gila gue bener-bener sumpah ini orang-orang gak kalo misalkan lagi pusing gitu tuh cara mencet biar langsung seger gimana sih gak bisa ya tuh pas bangun gitu gue dikroyok masanya mereka tuh bertiga cuy ah ya Allah ah sumpah dan gak bisa diapa-apain sumpah lu pikir nih bakal jadi red play gue yang kedua ha 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 liat dan perhatikan makanya muka gue baik-baik bro biasa aja sih dalam tahapan logika seharusnya yang menurun itu lebih gampang kan tapi kenapa musuhnya keliatan lebih suram ya lebih barbar gitu wadah tapi gue lebih barbar bos maka nih dan pesumat gue dari misi sebelumnya lu pikir tadi tuh gue betah gitu udah tadi tonjokin beginian betah gitu nih kombo bocah gue nih bos aduh ngomong-ngomong nih emang cara main gamenya tuh cuma gini-gini doang ya milih-milih misi gini doang gitu gak ada petualangannya gue pikir tuh kayak ada petualangannya gitu loh ya ekspetasi gue sebelumnya itu sih ya meskipun emang gamenya sebenarnya seru menurut gue jujur sih gue malah mendingan main game ginian loh gak gak apa ya gak begitu stres gitu masih keliatannya tuh bisa ditamatkan dengan mudah woy bentar lah gue lagi ngejelas astaviru lo bener-bener nih orang loh emang minta lu yang minta ya lu yang minta ya lu yang minta ya dari awal ah ya Allah terus nih gue nih serius-serius emsi gue nih kalo marah nih auranya udah beda loh bro mau kemana lo woy eh waktunya abis woy parah banget ditinggal kabur ini orang pengecut banget dah orang pengecut sih sumpah jangan pernah berantem sama animenya regi guys aduh waktu gue udah gak banyak sih ini orang masanya bakal kabur lagi sih terpaksa gue harus ngelakuin ini sorry bro combo bocah is coming gue kalo jadi dia nangis sih ya cukup terhibur sih menurut gue ya terima kasih banget yang udah rekomendasiin game ini sumpah ini game bakal gue lanjut sih kayaknya ya kalo emang gue lagi betah mainin game yang judulnya game berantem gini kalo dulu ada rekomendasi lagi kirim aja sih di komen menurut gue nih enak sih jadi ya sampe disini dulu aja lah karena menurut gue kalo misalkan gue lanjut gak tau aura kekuatan MC gue nih makin sangar kali ya takutnya melebar luas gitu sampe ke real life cukup sudah terima kasih guys yang sudah menonton thank you thank you duluan sub indo by broth3rmax